Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke podcast Fakultas Hukum Unpas Ini saya belum tau mau dimasukinnya ke arah mana Ini yang pertama kali ada lembaga Selain caretaker yang kemarin Sekarang ada masuk lagi Lembaga lain tapi bukan Bukan kemahasiswaan Jadi kalau di Fakultas Hukum Kita nyebutinnya ini UMBF Apa namanya? Unit Minat Bakat Fakultas Angra Hatana Pasundan Mutkor Jadi UMBF itu Unit Minat Bakat Fakultas Berarti bukan di bawah nama universitas Langsung semua fakultas gitu kan Boleh kenalin dulu Fan Kalau mungkin yang lain udah perkenal Cuman di yang seri ini kayaknya belum Perkenalkan saya Irvan Alfiansyah Dwinanda Mahasiswa Fakultas Hukum Unpas Pasundan Angkatan 2018 program kehususan Pidana Pidana berarti bareng sama Ibu Sama Ibu Gialda Ibu Adek Ibu Dewi Oke jadi Saya sebenarnya termasuk orang yang awam juga ya Irvan Tuala saya bukan backgroundnya di Hukum Jadi sekalian saya nyari tahu juga soal Mutkort itu apa Dan kegiatannya apa aja Langsung Ntar kalau bisa ikutan mutkort ini Sebenarnya Arahannya ke arah mana sih Maksudnya Benefitnya apa Manfaatnya apa Buat teman-teman yang emang Penasaran mutkort itu Seperti apa ke depannya gitu kan Kayak yang pertama sih Saya penasaran mutkort Mutkort saya pertama Kali masuk Unpas Hukum Unpas maksudnya Saya nggak tahu itu mutkort apa Saya cuma untuk pengadilan Cuman kalau mutkort Ini apaan mutkort Terus di singkat-singkat Atau orang-orang ngomongnya kan MC 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 Ini MC apaan MC gitu ya Boleh Irvan jelasin dulu Awalnya mutkort itu apa Oke untuk mutkort sendiri Sebenarnya itu diambil dari dua kata Yang pertama mutk sama kort Mutk itu artinya bisa diperdebatkan Atau semua Nah kort sendiri itu artinya Pengadilan atau persidangan Jadi mutkort itu sendiri adalah Bisa dibilang sebagai persidangan semua Atau persidangan yang bisa diperdebatkan Ibaratnya Kalau misalkan pengadilan kan itu real Berpraktik Sebagaimana praktisi Hakim dan lainnya Tapi kalau untuk di mutkort itu Lebih kepada Kita yang masih mahasiswa Bisa merasakan gimana sih atmosfernya Berpraktik di persidangan gitu Jadi lebih kayak ke trialnya dulu Latihannya dulu Nyari ilmu dulu disini gitu ya Cuman di mutkort berarti Nggak ada kasus real ya Kalau di mutkort nggak ada kasus real Tapi menyerupai Menyerupai Jadi beneran pure kayak training gitu ya Iya Oke terus semua orang bisa ikutan ini nggak sih sebenarnya Semua yang ada di fakultas hukum ya Iya semua yang di fakultas hukum itu bisa mengikuti Bahkan sebenarnya mutkort ini Lembaga yang hampir di setiap fakultas hukum Di universitas itu ada Bahkan ada juga perlombaan internasionalnya Oke Perlombaan internasionalnya ada Itu nanti kita bahas di belakangnya ya Cuman saya penasaran sama namanya Namanya nama susah disebutin Angrahatana Saya pertama ngomong Angrahatama Angrahatanana Itu tuh beneran saya terus salah ya Waktu mau nulis artikel Cuman itu kenapa namanya Angrahatana Angrahatana Karena kita ada di universitas Pasundan Yang mana budayanya budaya Sunda Kesundaan Ya jadi kita juga ngambil Angrahatana Dari bahasa Sunda Bahasa Sunda buhun Kata asalnya itu Rahat Yang artinya itu jasa Nah Angrahatana sendiri itu diambil Karena berfilosofi bahwa Anggota Angrahatana ini diharapkan dapat berjasa Atau dapat berpengaruh nih bagi orang sekitarnya Terutama bagi keluarganya Atau masyarakat di sekitarnya Oke jadi mulai bermanfaat untuk kegungan sekitarnya dulu Ya gitu Nah sejarahnya kayak gimana Maksudnya ini udah ada dari tahun kapan Langsung pendirinya mungkin Irfan tau siapa Nah saya pengen tau sejarahnya gimana sih Soal sih Mudkort Angrahatana ini yang diwikuti Fakultas Hukum Unpas ya Ya untuk mudkort sendiri di Fakultas Hukum Unpas itu Dimulai di tahun 2019 Pada saat itu kolaborasi antara BEM Badan Resegutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unpas Kemudian dengan Biro Bantuan Konsultasi Hukum BBKH Ya BBKH sama Laboratorium Hukum Awalnya cutting-cutting kita ada Bang Kranjani Kemudian ada Teh Ulfa, Teh Agit Oke Dan kawan-kawannya itu berpikir bahwa Fakultas Hukum lain punya nih lembaga mudkort Waktu itu kita belum punya Waktu itu kita belum punya Hanya dibentuk tim ketika pada saat mengikuti perlombaan aja Oke Jadi belum secara definitif permanen ada lembaganya Jadi kalau misalnya ada perlombaan ditarik beberapa orang Ayo ikutan lomba Ya tarik mahasiswa kesini Kayak kan olahraga waktu SMA gitu ya Ayo ikutan pemain bola gitu ya Belum ada wadahnya dulu tuh Hingga akhirnya ngelakuin studi banding lah ke beberapa universitas Kemudian dirumuskan dan mulailah dikonsepkan ada mudkort di Fakultas Hukum Unpas 2019 ya 2019 Kemudian akhirnya itu berdiri di tanggal 15 Maret 2019 Berarti Irfan ini angkatan keberapa berarti? Kalau misalnya di yang angratana ini Sekarang ini berarti angkatan ketiga Angkatan ketiga Berarti masih baru banget ya Saya baru tau banget loh itu 2019 ya Pikir dari tahun 2015 Apat 2010 gitu Dan saya emang berpikir harusnya Fakultas Hukum punya tim mudkort Dan alhamdulillah tapi akhirnya kita punya 2019 gitu ya Karena memang awalnya juga Mahasiswa di kita juga bertanya-tanya nih Mudkort itu apa sih? Karena kan memang pada saat itu Gak ada lembaga ini Cuman ditarikin aja nih Yang mau lomba ikutan Yang lomba ikutan gitu Oke Nah ngomongin soal lomba ya Irfan tau gak sih sebelum Kau dulu kan main tim cabutan Ya main cabutan ya Nah itu ada Ada apa ya Ada apa namanya Kalau juara tuh? Hadiah Bukan hadiah Maksudnya kita pernah menang gak sih Sebelum jadi tim yang sekarang Kalau Atau belum pernah? Sebelum dibentuk Mudkort Lembaga mudkort ya Kalau itu kurang tau sih Tapi kalau gak salah Memang untuk beberapa perlombaan Itu kita pernah ikut Tapi untuk juara atau tidak Itu kurang tau karena Di Ya 2005 ke bawah itu Lama banget ya? Udah lama banget Berarti emang tujuannya mungkin Kalau udah dibentuk lombaga Kita makin terarah mungkin ya? Ya betul Maksudnya tujuannya jelas Kita juga punya Visi dan misi yang jelas Maksudnya gak main-main lagi Buat ikutan lomba gitu ya? Dan luar lomba juga Sebenarnya biar pelatihannya juga Lebih 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 apa ya? Lebih mudah Lebih gampang Lebih dipahami sama yang ikutan Maksudnya gitu ya? Ya karena tujuan dari Mood Court sendiri Bukan hanya sekedar lomba Tapi lebih kepada Pembelajaran nih buat mahasiswa gitu Sebelum terjun langsung Berarti dulu Pembelajarannya bisa dibilang Minim mungkin ya? Kalau dulu ya Sebelum ada lembaga ini ya? Kalau dulu Mungkin pembelajarannya itu Ada di mata kuliah litigasi Oke ya ya Di semester 7 Itu kan praktikum Gimana gak berbentuk lembaga ya? Nah sekarang ketika Adanya Mood Court Jadi mahasiswa bisa belajar Lebih awal nih gitu Oke nah Kalau misalnya kegiatannya Yang udah terbentuk jadi Tim Mood Court ini ya? Yang udah berbentuk lembaga Itu kegiatannya apa ya Pak? Kegiatannya yang pertama Kita ada bedah kasus Jadi misalkan Ada kasus-kasus Yang lagi hangat Yang lagi happening Yang lagi trending Itu dibahas sama Tim Mood Court Ya dibahas sama Tim Mood Court Misalkan cara penanganannya Seperti apa Kemudian Penjeratan pasalnya Itu pasal berapa sih? Oke Terus harusnya Vonisnya itu harusnya Seperti apa Itu ada di bedah kasus Itu kan perlu bimbingan mungkin ya? Ya Maksudnya Kalian perlu bimbingan juga kan Kalau ngangkat kasus Mungkin gak bisa sembarangan ya? Nah kalian dibimbingnya Atau lab hukum Atau BKH Atau sama siapa? Atau malah ada satu perorangan Yang incas di Mood Court Dosen atau siapakah? Di tahun pertama kita dibimbing di BBKH Oke Di tahun pertama pada saat awal pembentukan Kemudian di tahun kedua Karena ada ya dinamika lembaga Akhirnya dibimbing oleh laboratorium hukum Dan sekarang pun Kita selalu berkomunikasi dengan dosen-dosen Yang ada di laboratorium hukum Karena memang laboratorium hukum kan disitu Tentang hukum acara bagaimana prakteknya Jadi kita selalu komunikasi Oke oke Nah itu kegiatannya ngebedah kasus Dan mungkin Kalau misalnya Saya sempat lihat sekali Kalian pakai toga Itu juga termasuk kegiatan kalian Buat waktu latihan gitu ya Atau latihan untuk perlombaan gitu tuh? Itu tuh jadi ada mood court Untuk upgrading internal kita Oke Jadi setelah kita bedah kasus tuh Kita coba gimana sih Untuk bersidangnya Untuk prakteknya tuh seperti apa sih? Realnya seperti apa gitu ya? Kemudian ada juga memang latihan-latihan Untuk perlombaan gitu Nah lomba yang kalian ikuti terakhir? Atau yang Irfan ingat lah Lomba apa aja sih yang dekat-dekat ini? Atau yang kedepannya mau ada lomba apa? Ada apa aja sih kegiatan lombanya? Setelah Angra Hatana ini menjadi sebuah lembaga Muternya jadi sebuah lembaga Kita Alhamdulillah udah ikutan Dua perlombaan nasional Nasional? Ya Yang pertama itu Di piala Prof Sudarto Yang diselenggarain di Undip Di 2019 Oke Waktu itu memang kita Belum sempat untuk masuk ke final Tapi Alhamdulillah Untuk yang pertama kalinya Kita ikutan lomba Dengan persaingan Universitas-universitas ternama UEM UNPAR UNER UI gitu Alhamdulillah Hasilnya tidak mengecewakan Oke nah ya Maksudnya kalian juga baru Udah 2019 kan Baru jadi Lomba Lomba gitu kan Dan Alhamdulillah malah tembus tingkat Nasional ya Maksudnya Nggak cuma di Jawa Barat Nggak cuma Jawa Tapi nasional Itu yang terakhir Sebelum pandemi berarti kan ya? Ya sebelum pandemi Terus kemarin juga Di bulan Februari Kemarin Kita baru selesai Ikutan lomba Nasional juga Itu Anti-money laundering Yang dilaksanain Di Universitas Estri Sakti Kemarin Berarti itu Udah masuk ke New Normal ya Ya itu Februari Terburunya kemarin mana kan? 2021 kan? Itu metodenya kayak gimana? Metodenya itu Jadi Semi online Jadi Secara rangkaian kegiatan Itu dilaksanain online Tapi Ketika kita bersidang Itu ada panitia Yang datang ke kita Buat ngelakuin perekaman Panitia pelaksananya Ya Panitia pelaksananya Melakuin perekaman Nah kalau menurut Irvan nih Ini ya kita ngomongin dinamika Yang terjadi sekarang ya Kan dulu 2019 Pernah ngalamin lomba Sebelum pandemi Dan setelah pandemi Kalau menurut Irvan Mendingan yang mana sih? Better yang mana sih? Lebih enak yang mana gitu Sebenarnya kalau enak Lebih langsung ya Real gitu Kita Langsung Karena kalau misalkan Perlombaan yang normal itu Kita lombanya langsung Di pengadilan Di pengadilan beneran Di pengadilan beneran Ada penonton? Ada penontonnya juga Tapi memang dibatasi Karena kan memang Ketika kita masuk ke pengadilan Juga gak bisa sembarang orang Ya semua orang bisa masuk Jadi memang Suasananya itu Lebih terkesan Yang persidangan langsung Juri juga ada disitu kan? Juri ada disitu Dan jurinya pun Itu terdiri dari Hakim Hakim aslinya ada Jaksanya Pengacaranya ada Terus akademisinya juga ada Nah itu kan Kalau buat saya sih lebih tegang ya Sebenarnya Kalau misalnya online mungkin Gue tinggal Depan kamera Jadi mood chord gitu kan Kalau buat saya sih Kayaknya lebih ringan Kerekam Tapi masing-masing beda ya Mungkin karena Irfan ini yang beneran Beneran ngelakuin ya Dan Emang auranya beda mungkin ya Auranya beda Terasa gitu Jadi seorang penegak hukum Yang benerannya itu gimana gitu kan Jadi pride-nya dapat ya Kebanggaannya itu Kerasa ya Iya Oke Nah Ini kan tadi ngomongin Soal sejarahnya Langsung Udah ada lomba juang Ikutan si mood chord ini kan Nah Benefitnya Manfaatnya Apa sih kenapa Orang-orang ini harus Harus Lebih Tahu banyak soal mood chord Ikutan mood chord gitu ya Kenapa harus ikutan mood chord Nah itu kira-kira Kenapa Kok buat saya sih Kayaknya Awal-awal udah mulai jelas Tapi mungkin ada Ada hal lain yang Pengen Iya Jadi Mahasiswa Hukum Kalau misalkan kita Cuman dapat Pembelajaran dari Kelas doang Irfan rasa kurang gitu Karena kalau misalkan Di kelas kita Cuman belajar Teori-teori-teori Di ruang guru aja Sekalian gitu ya Iya di ruang guru Sekarang Buka google juga Udah ada gitu kan Ada Cuman gak dapat Ijasa doang Kedinya Iya Tapi ketika nanti Dia berpraktik Ketika dia belum punya pengalaman Ada Mungkin mentalnya kena gitu Kalau bahasa anak sekarang Kena mental gitu Nah dengan masuknya ke mood chord Kita selain belajar teorinya Kita belajar juga nih Prakteknya seperti apa Kemudian Jadi di semester 3 Atau semester 4 Itu kan ada mata kuliah Hukum acara Nah untuk mahasiswa-mahasiswa baru Mungkin angkatan baru Ketika dia masuk ke mood chord Dia selangkah Lebih depan Dibandingkan teman-temannya Karena Dia udah tau Bagaimana sih Hukum acaranya Oke Terus kemudian Pada saat nanti Semester 7 Di akhir kan ada Praktek litigasi Dia udah tau Bagaimana sih Litigasi itu berjalan Karena dia udah mulai praktek Iya karena dia sudah mulai praktek Oke Nah itu Benefitnya Salah satu benefitnya Tadi kan ada yang Kalau ada yang pengen ikutan Pengen ikutan Itu ada persyaratannya gak sih Maksudnya ada minimal Oh semester 1 gak boleh Ini ya semester 2 Atau malah bebas-bebas aja Sebetulnya Kita ada persyaratannya Yang pertama itu Mahasiswa aktif Itu udah pasti Kemudian bertakwa kepada Tuhan yang maesah Itu susah nge-nilainya tapi ya Iya betul Karena hubungan Tuhan Memang antara pribadi Dengan Tuhan ya Cuman Ya itu kan karena di Pencalonan presiden pun Ada Syaratnya ada itu Nah gitu Terus kemudian juga Untuk IPK sih kita Gak ada batasan minimal Karena kita Menerima bukan orang yang cerdas aja Tapi orang yang mau belajar Berkemauan gitu ya Karena apalagi semester awal Mereka belum tau IPK nya bakal berapa Iya Kalau udah keliatan interestnya Ada keliatan kemauannya Pasti kemungkinan besar Mulai jadi orang-orang yang Bermanfaat gitu ya Apalagi di mood court gitu ya Bakal berguna lah maksudnya Si ilmu mood court nya ini gitu ya Iya benar Oke nah Terus Ini nih bentar-bentar Saya nge-bentar dikit ya Saya tuh 2019 Saya berwaktu 2019 Mood court baru jadi Saya tuh ngeliat kalian latihan di kelas Iya Kelas kosong Iya Atau kelas yang kepake Waktu itu ya Maksudnya Makanya saya baru gak kenapa kalian belum punya Waktu itu fakultas hukum belum punya ruangan peradilan ya Iya betul Kenapa nih mood court latihan di sini besok mulomba gitu kan Ngelatihan di kelas gitu Kadang-kadang datang ke pimpinan Nyari apa Menjem kelas yang mana ya buat latihan Itu perih ya Iya bener Perjuangan awal-awal tuh Benar-benar perih dari mulai kita Bikin berkas sampai malam Ngenep di kampus gitu Iya iya Jadi itu perih kebanyak Ini mulai latihan rejos Jangan nyari kelas gitu kan Cuman alhamdulillah Saya baru tau beberapa bulan kebelakang Baru ngeliat di gedung belakang Kalian udah punya ruangan Iya alhamdulillah Bila semua gitu Karena pendapat kalian setelah punya ruangan itu Beneran bermanfaat kah Atau Ah gak biasa aja sih kayaknya gitu Menurut Irvan gimana ruangan itu Maksudnya udah punya fasilitas nih gitu Udah udah Dua setahun nih maksudnya Dua tahun kurang udah ada Fasilitas penunjang untuk tim mood court gitu Menurut Irvan kayak gimana Menurut Irvan pribadi jujur Takjub sama apa yang dilakuin fakultas Oke Karena bukan hanya keinginan mahasiswa aja Untuk berkembang Tapi fakultas pun ikut running nih Untuk mengembangkan fasilitas-fasilitasnya Dulu kita latihan mungkin di kelas Di laboratorium hukum Yang memang mungkin layoutnya pun layout Ya kelas aja gitu Bukan layout persidangan Iya bukan layout persidangan Sekarang begitu kita udah ikutan lomba tuh di Undip Fakultas kemudian langsung membenahi memberikan fasilitas Jujur takjub sih sama fasilitas yang diberikan gitu Sebenernya saya juga waktu itu ikutan studi bandingnya Cuma saya gak tau bakal secepat itu jadinya Iya Waktu itu datang ke beberapa universitas di Jawa Tengah Lalu datang ke Jakarta juga ngeliat fasilitas fakultas hukum yang lain kayak Oh punya yang kayak gini gitu Ampe peradilan anak juga mereka punya gitu kan Oh kita kapan punya Dan ternyata setelah studi banding Akhirnya Alhamdulillah cepat Ya cepat Jadi gitu ya ada gitu ya Dan ke depannya ada perlomba lagi gak? Kedepannya kita mau ikutan lomba lagi nih di Undip Dengan metode online lagi masih? Dengan metode online Untuk saat ini penelitian memberitahukan metode online Oke kapan? Itu rencananya di bulan Oktober Pertengahan Oktober sampai awal November Oh akhir tahun ya berarti ya? Iya akhir tahun Oktober, November gitu Nah untuk kalau Irfan ngeliat mood court ini Bayangkan Irfan sendiri yang masih aktif sekarang gitu Harapannya apa sih untuk si mood court Fakultas Hukum Nupas ini Angra Hatana ini? Untuk Angra Hatana tentunya Sesuai tadi dari namanya sendiri Bisa beri jasa atau berpengaruh Jadi harapannya sih Angra Hatana Pasundan mood court ini Bisa memberikan pengaruh atau jasanya lah Untuk minimal kepada fakultas Kemudian kepada keluarga Terutama kepada dirinya sendiri Jadi ketika teman-teman nanti mahasiswa gabung nih di Angra Hatana Diharapkan dia juga bisa mengupgrade dirinya gitu Supaya menjadi lebih baik Oke Oh iya ini sebenarnya Tim mood court ini Kalau kesannya serius Sebenarnya gak serius-serius banget Kemarin Saya sempat bantuin Maksudnya tim digital kita juga sempat bantuin lomba Dan sebenarnya lombanya bukan lomba mood court Lombanya lomba foto Terus banyak gaya Banyak foto kontes Iya itu kita foto kontes Gayanya pake tiga gaya Dan saya maksudnya gini Saya tuh selalu memandang Anak-anak hukum itu serius Kaku-kaku gitu ya Kaku serius dan emang Cara mereka bekerja pun serius Maksudnya hukum gak bisa main-main Depende dengan Dengan kita yang orang komunikasi Lebih santai gitu Di radio, di TV Tau dimanapun Cuma kok ngeliat orang hukum tuh kayak Wah anjir ini pasti serius nih Obrolannya kemana ya Gue mau obrolan seperti apa Dan ternyata Mereka seru Maksudnya mood court itu gak Gak sekaku itu Kalian kemarin ikutan foto kontes ya Foto kontes gimana Ceritain dikit Fun buat lebih Ringannya lah Ini funnya lah Rangkaiannya jadi Selain lomba sidangnya nih Ya untuk merefresh juga Kita Bener yang tadi disebutin bahwa Anak hukum juga gak selamanya kaku Gitu Selamanya dia bukan batu juga Jadi ada rangkaiannya itu foto kontes Nah untuk foto kontes itu Memang ada beberapa tema dari penita itu Yang informal Kemudian tergokil Kreatif dan juga menarik Oke Nah ide-ide gilanya kita gitu Karena pada saat itu lagi hype nih Money Haze Dan kebetulan kasusnya juga tentang pencucian uang Jadi Awalnya kita diem dulu tuh Tiba-tiba Gimana kalau konsepnya kayak Money Haze Akhirnya ada tuh satu foto Yang Dia ngelemparin uang Iya Nah ngelemparin uang Terus Karena Pengaruh zaman juga ada TikTok Ada Di TikTok tuh Gaya-gaya Vogue Majalah Vogue Akhirnya kepikiran juga Yaudah kita bikin aja Alah-ala Vogue gitu Dengan baju yang Berangkap-rangkap gitu Nah ini nih yang Udah ada Vogue ya Yang terakhir nih saya katakan tuh Kenapa ada ide ke arah situ Yang ketiga apa Pan? Yang ketiga itu Perihal Marvel yang Jesse Lee Avengers ya Avengers Nah Kenapa kepikiran gitu Kaliannya mood court Pake Toget Terus kenapa kepikiran Muet jadi Avengers Karena pembela kebenaran Iya Avenger itu kan pahlawan Oh gitu Pahlawan Pembela kebenaran gitu Nah kita karena Sebagai penegak hukum Pembela kebenaran juga gitu Dengan pakaian yang beda-beda Kalau Avengers kan ada Iron Man Kapten Amerika kan Dan kostumnya beda-beda Iya gitu Nah kita juga ada Hakim Ada jaksa Ada advokat Ada terdakwanya juga Dengan pakaiannya masing-masing gitu Nah ini kita kepikiran Kita sebagai penegak hukum Harus bisa Memberikan Manfaat Kemudian Menegakkan Atau membantu Orang-orang kecil Seperti pahlawan Oke Tapi itu kreatif sih Akhirnya yang menang yang mana? Akhirnya kita menang Dari 4 itu 3 foto itu Kita jadi foto terfavorit 3-3 nya Yang mana aja sih Money Heist Money Heist Avengers Avengers sama Fob Itu terfavorit Terfavorit Dengan 72 vote 72 vote Hampir Ya hampir Sekitar 80% suara Lebih ke kalian gitu ya Iya Ya itulah Tandanya Kalau misalnya mood code ini Nggak kaku Maksudnya sampai Teman-teman mood code bisa Kedan seperti itu pun Berarti ruang lingkupnya sebenernya luas Pikiran-pikiran teman-teman mood code Nggak sebatas hukum aja gitu Iya Masa iya anak hukum Nggak harus nonton Money Heist Nggak boleh ya tetap Boleh nonton gitu kan Boleh ikutin semua perkembangan zaman Ide-ide gila seperti itu Sebenernya nggak Nggak cuma datang dari Dari anak-anak hukum Kalian juga bersosialisasikan Sebenernya kayak gitu Iya betul Bahkan pembelajaran juga Kadang itu kita dari film Pembelajaran Pembelajaran Mungkin film-film negara luar Misalkan Sistem hukum di mereka Gimana sih Di Indonesia gimana Itu kan jadi pembelajaran juga Pembanding juga Sebenernya semua aspek Dinaungi oleh hukum Maksudnya kita bisa belajar Dimanapun ya Intinya gitu ya Nggak cuma di Kelas Nggak cuma di kampus Dari film pun bisa ya Dari film pun bisa Dari lagu aja bisa Sebenernya bisa Dari dunia Dari semua industri Sebenernya bisa belajar hukum Karena mereka pun Dinaungi oleh hukum Diatur oleh hukum gitu Oke Van Ada lagi nggak ya Bentar ya Oh ya Harapannya Juara Udah sih Apalagi Van Mau disampaikan Eh ada Instagramnya nggak sih Sebenernya Instagramnya ada Di Di Angra Hatana ini Di Angra Hatana ini APMC FH Unpas Oke Instagramnya APMC Open recruitmentnya Kapan lagi Untuk yang pengen join Si Angra Hatana ini Maksudnya kan sekarang Udah di akhir-akhir semester Genap nih ya Udah masuk anak-anak Ntar anak-anak baru datang lagi Apakah dibukanya Waktu anak-anak baru Pada masuk lagi Atau gimana Untuk open recruitment Rencananya dalam waktu dekat Juga kita akan mengadakan Open recruitment Itu nanti Buat teman-teman Yang mau join Bisa lihat di Instagramnya kita Di APMC FH Unpas Disitu informasi-informasi Tentang OPREG Kemudian tentang Pembelajaran pun Kalau misalkan kalian Bosan nih Belajar Ngedengerin dosen Atau belajar di kelas Kita juga di Instagram Ngelakukan edukasi Oh edukasinya Oke nah Ini Kalau misalnya Ada yang mau join Itu Kalau sih kebayang OPREG itu Kebayangnya cuma Mahasiswa baru Kalau mahasiswa yang Maksudnya udah tingkat di Tingkat 2 Tingkat 3 Atau yang semester Semester 5-6 Itu masih bisa join gak sih Walaupun tolat gitu Boleh Untuk semester Kita dari semester 1 Sampai semester 7 Kita masih bisa Untuk gabung di Angrahatan Kecuali yang akhir ya Ya kecuali yang akhir Yang akhir juga Kayaknya gak mau sih Karena udah mau beres gitu kan Bisa aja Ada yang mau Karena mungkin Pengen lebih lama Di kampus Pengen Memperjuangkan mood court Bisa aja ya Bisa aja Bukan extend tapi ya Bukan extend Maksudnya Ah gak adalah Skripsi lamain aja gitu Atau 12 gitu Enggak gitu Kalau kita Karena Karena arahan juga Dari Bu Wadek Untuk semester 7 ke atas Fokus ke tugas akhir Tugas akhirnya Jadi emang sebenarnya UMBF Hampir semua UMBF Kayak gitu Maksudnya semester akhir Gak boleh gitu Hampir semua lembaga Di fakultas hukum Unpas itu Seperti itu Arahan dari Bu Wadek Untuk semester 7 ke atas Itu fokus ke tugas akhirnya Iya sih udah Udah siap-siap ke dunia Pekerjaan aja Sebenarnya ya Iya Udah beresin tugas akhir Udah siap-siap terjun Ke dunia praktisi Mungkin ya Ngomongin di luar mood court Apaan Tujuannya Setelah lulus fakultas hukum Mau jadi apa Irvan sendiri sih Cita-citanya Pingin jadi hakim Hakim Pingin jadi hakim Rol modelnya ada gak Rol modelnya ada ketua hakim MK Anwar Wiseman Anwar Wiseman Emang bener ya Maksudnya orang hukum itu Pasti tujuannya Pengennya cuman jadi Bukan cuman Orang hukum itu Pasti pengen jadi hakim Jaksa Pengacara Atau yang Di ruang ke paradir Jarang yang pengen jadi legal Maksudnya legal Di perusahaan biasa Karena emang Pride-nya jadi Pekerjaan di pengadilan itu Tinggi banget ya Iya betul Gengsinya Jadi hakim di Mahkamah Konstitusi Nah itu mantap sih Kalo itu saya ngikutin dulu itu Mau gak mau Itu ngerti-ngerti Saya pasti ngikutin Kalo MK gitu Oke makasih Van Benar-benar bisa bermanfaat Kalo ada kurang-kurang lagi Tinggal datang lagi Ntar kita ngobrol lagi Soal mood court Atau Waktu klaim oprek Kita ngobrol lagi Ada lomba lagi Kita ngobrol lagi Kita kasih tau orang-orang Kalo misalnya mood court ini Bisa apa ya Bisa Pasti bisa juara sih Saya yakin bisa juara Saya tunggu juaranya aja Siap Terima kasih banyak Siap Terima kasih banyak